Tingginya permintaan penjualan buah-buahan di bulan puasa membuat harga sejumlah buah mengalami kenaikan harga Seperti yang terpantau di sejumlah lapak pedagang buah di Pasar Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat pagi tadi Sejumlah buah-buahan yang mengalami peningkatan penjualan pada bulan Ramadan Di antaranya seperti buah pepaya, buah melon, buah pisang, buah semangka, buah jeruk, dan juga buah nanas Banyaknya permintaan membuat harga jual buah-buahan tersebut naik Untuk buah pepaya dan melon naik Rp. 3.000 dari harga Rp. 15.000 menjadi Rp. 18.000 per kilo Untuk buah pisang dari harga Rp. 20.000 menjadi Rp. 25.000 persisir Untuk lanas dari harga Rp. 8.000 menjadi Rp. 10.000 Sementara untuk harga semangka yang biasa Rp. 10.000 per kilo kini naik menjadi Rp. 12.000 per kilonya Sementara harga tertinggi ada pada buah jeruk Medan Dari harga Rp. 25.000 menjadi Rp. 40.000 atau naik Rp. 15.000 per kilonya Sejumlah konsumen mengaku tidak kaget dengan adanya kenaikan harga buah di bulan Ramadan Karena hal tersebut sudah terjadi setiap tahun Jeruk, terus apa lagi bang? Paya, paya melon Dari harga berapa ke harga berapa bang? Melon tadinya harga Rp. 15.000 sekarang Rp. 18.000 naik Terus? Kalau jeruk? Jeruk yang tadinya Rp. 25.000 sekarang Rp. 40.000 Kalau pisang bang? Pisang biasa Rp. 20.000 sekarang Rp. 25.000 naik Selain itu bang? Selain itu semangka nih, semangka di mila sungai Semangka dari berapa ke berapa bang? Semangka biasa kan Rp. 10.000 ya, sekarang Rp. 12.000 Sekilonya Bang, kalau nanas sendiri bang? Karena sekarang biasa kan hari-hari biasa nanas itu Rp. 8.000 Sekarang Rp. 10.000 nanas Sekarang jadi? Rp. 10.000 sekarang Biasanya? Biasanya Rp. 8.000 Kalau nanas ini mengalami kenaikan penjualan ya? Kenaikan juga Biasanya di buru nanas buat apaan bang? Buat selain kue Oh buat kue Mengalami peningkatan penjualan? Iya bang Berapa persen bang? 20% Kenaikan harga buah-buahan akan kembali meningkat menjelang menekati hari raya Idul Fitri Terutama buah nanas yang akan diburu untuk bahan pembuat kue lebaran Dari Jakarta tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV Terutama kanan minta dan peranak Wella Terutama kanan